Kita lanjutkan lagi nomor 21 Bacalah kutipan cerita berikut Penyebab konflik pada kutipan cerita tersebut adalah Kita baca dulu ya Ketika Ibin sedang memacu harusnya ya Memacu sepedanya Tiba-tiba ia dikujudkan dengan sebuah benda Benda tersebut adalah sebuah bungkusan plastik berwarna hitam Ibin jadi kementaran Benda apakah itu? Ia ragu-ragu dan merasa ketakutan Karena akhir-akhir ini sering terjadi peledakan bom di mana-mana Ibin khawatir Benda itu adalah bungkusan bom Akhirnya Ia pun mencoba membuka bungkusan tersebut Lu khawatir kemalah dibuka Wah kalau membeledas Penyebab konflik pada kutipan cerita tersebut adalah Ibin menjadi kementaran Bukan ini penyebabnya ya Karena menemukan sebuah benda Ibin ragu dan takut Wah enggak juga Harusnya menemukan Nah ini nih Ibin menemukan sebuah bungkusan plastik berwarna hitam Ini adalah penyebab konfliknya Ya Awal konfliknya ini Ini sudah konflik kementaran ini Ya Ibin membuka Ini terakhir Jadi untuk nomor 21 jawabannya adalah yang C Kita scroll untuk kerjakan nomor 22 Oke Bacalah kutipan cerita berikut Pola pengembangan kutipan tersebut adalah dimulai dengan Nah pola pengembangannya seperti apa Serang teriak paman belalang dengan cepat Bapak laba-laba menjatuhkan jaring besarnya tepat di atas kodok itu Kodok-kodok itu terperangkap oleh jaring laba-laba Mereka pun tidak dapat bergerak Para pecantan semut merah dan semut hitam mengelilingi Serta menggigiti keduanya Kodok-kodok itu berteriak kesakitan Akhirnya mereka menyerah dan minta maaf kepada para serangga Kakek cacing memerintahkan bapak laba-laba untuk membuka jaringnya Lalu ia menyuruh kedua kodok itu pergi dari desa serangga Nah ini Ini aksi tokoh kalau ini ya Kalau perkenalan enggak Garis berserita mungkin ya Aksi tokoh mungkin Perkenalan tokoh enggak Bukan perkenalan Ya Kemudian Yang Tekst 2 Kita baca dulu Dikisahkan Nah jelas perkenalan ini Ya Dikisahkan Sehiduplah sekelompok binatang di sebuah kampung Binatang-binatang itu bekerja sesuai dengan keahliannya masing-masing Di kampung itu mereka saling bekerjasama untuk menyelesaikan pekerjaan Pada suatu hari ada sekor jerapah yang tengah mencari pekerjaan Sang ibu jerapah itu bernama Jiji Ia ingin segera mendapatkan pekerjaan Pekerjaan apa saja yang penting tidak merugikan orang lain Nah ini pengenalan Jadi aksi dan Nah ini yang cocok C Aksi dan pengenalan Kalau yang D ini kan lokasi cerita Bukan Bukan lokasinya ya Memang di sebuah kampung ya lokasi Tapi yang tek satu bukan perkenalan ya di masalah Oke Jadi yang kompak Tek satu dan dua benar ini ya yang C ini Kita lanjutkan Sekarang nomor 23 Bacalah kedua kutipan cerita berikut Kutipan satu dan dua Perbedaan penggunaan bahasa Nah perbedaannya apa Kita lihat Kita baca yang nomor kutipan satu dulu Dari kamar ibu yang tertutup kabut Kabut itu merangkak memenuhi ruangan tengah Ruang tamu, ruang dapur, kamar mandi Hingga merebak ke depan Awalnya orang-orang mengira Rumah kami tengah sesak Dilalap si jago merah Ya Tapi kian waktu mereka kian merasa bosan membicarakannya Karena mereka tidak pernah melihat api Sepercik pun menjilat di rumah kami Mereka melihat Mereka hanya melihat asap tebal yang bergulung-gulung Kita lihat ini adalah majas personifikasi Ya Jadi gaya apa Penggunaan bahasanya Dia kabut merangkak Nah ini kan di Apa dianggap seperti manusia Ya Di sini juga Dilalap si jago merah Api kok melalap ya Seperti manusia ya Menjilati ini juga Kata-kata ini adalah majas personifikasi Jadi Bahasanya tidak faku Menggunakan majas ini kelihatannya benar Menggunakan bahasa daerah Tidak menggunakan kalimat langsung Tidak juga Coba kita yang kedua Sebenarnya tidak ada yang Ada kestimewaan khusus mengenai keahlian Fatimah Dalam memperdir layaknya standar tukang berdir kebanyakan Namun Keramanya kepada setiap pelanggan Membuat mereka selalu datang Untuk membordirkan pakaian Ataupun jilbabnya Walaupun harus mengantri Para penggunaan Rela Tidak ada keluh kesah diantara mereka Jelas ini tidak menggunakan majas ya Jadi jawabannya kita pilih yang B Kita scroll lagi Untuk menjawab pertanyaan berikutnya Sekarang nomor 24 Bacalah kutipan cerita berikut Kebiasaan toko kelinci Yang tergambar pada cerita terbuka Adalah kita baca dulu ya Di padang rumput yang indah dan damai Itulah seekor kelinci yang sangat nakal Setiap hari kerjanya hanya mengusili penghuni padang rumput Pada suatu hari Si kelinci bertemu dengan Pak Kijang Dalam hati si kelinci berpikir Ayo kerjain saja Pak Kijang Tetapi bagaimana ya Si kelinci berpikir sangat keras Dan tiba-tiba ada ide nakal sampai di kepalanya Saya pura-pura saja lari ke arah Pak Kijang Sambil bertiak Pak singa ngamuk Jadi kebiasaannya adalah Suka mengusili Di sini langsung ada Hanya mengusili Secara eksplisit ada di sini Menolong tidak Berbohong Tidak juga Suka tertawa Mungkin ada berbohong juga Tapi pada intinya mengusili Yang secara eksplisit ada di sini Sekarang nomor 25 Oh iya Ini belum saya silang Siapannya yang A Nomor 25 Bacalah kutipan cerita berikut Keunggulan kutipan cerita tersebut adalah Kita lihat Unggulnya di mana Sore itu Aku duduk seorang diri di tepi pantai Memandang dunia yang terdiri atas waktu Memandang bagaimana ruang dan waktu bersekutu Menjemahkan alam ini untuk mataku Di tepi pantai Sementara sapuan warna keemasan dan lautan Adalah cairan logam Meski buih Pada debur Ombak yang mengempas Itu tetap saja putih Seperti kapas dan langit Wah ini Enak ya Sampai terlena saya bacanya Menggunakan pola penggambaran alur mundur Tidak Menggunakan Gaya bahasa indah Dalam menggambarkan pantai ini Keren ini Bahasanya indah Pada sudut pandang Yang digunakan orang ketiga juga bukan Menceritakan pengalaman tokoh Di tepi pantai Rasanya Bukan ya Keunggulannya adalah gaya bahasanya yang indah Mengingatkan saya pada Khalil Gibran Wah kalau Suruh bikin kata-kata indah Sudah master beliau itu Keren pokoknya Tingkat tinggi bahasanya Oke nomor 26 ya Perhatikan kalimat berikut Berkat pertolongan Tuhan Kami sampai Kata depannya yang cocok Untuk melengkapi kalimat terbesar D ya Sampai di rumah Jadi jawabannya B Ini mudah Nomor 27 langsung kita bahas Ternyata Kamu yang melakukan ini Kata seru yang tepat Untuk melengkapi kalimat tersebut adalah Astaga Ternyata kamu yang melakukan ini Oke Enaknya Ternyata kamu yang melakukan ini Ini Kurang kelihatannya ya Walaupun Mungkin ada Boleh juga sih Tapi Kurang sip Amboy Ternyata kamu yang melakukan ini Asiknya Ternyata kamu yang melakukan ini Jadi Lebih cocok Astaga ya Kalau ada unsur Keterkejutan gitu ya Jadi Astaga Astaga naga Itu bahasa lebaynya Jadi A Sebenarnya yang lain juga Bisa sih dipakai Tapi yang paling cocok itu A Oke Kita scroll lagi Untuk nomor 28 Cara mengirim surel Apa itu surel Surel ini adalah Surat elektronik Biasanya sebut E-mail Oke Urutan petunjuk Mengirim surel yang tepat Adalah Yang pertama jelas Masuk ke bagian akun Ini Sudah ada nomor 2 ini ya Masuk ke bagian akun surel Anda Lalu klik menu Tulis pada bagian kiri Pocok alaman Yang depannya 2 itu Kalau tidak B ya D Kemudian Kita lanjutkan Satu Coba kalau satu Mengisi alamat surel Pada koloman 2 Ini Terus kemudian Pilihan lain 4 Tulisnya judul surel Dalam kolom judul Biasanya alamatnya dulu ya Sebelum judul Jadi kelihatannya yang B Kelihatannya Terus kemudian baru Tulis subyek Ya Apakah ya Surat itu untuk apa 3 ini Bahkan kolom bawah Isilah surel yang akan dikirimkan Suratnya ya Terus nomor 5 adalah Send atau kirim Nah ini cocok Jadi nomor 28 Kita pilih aja yang B Kemudian sekarang Kita bahas nomor 29 Bacalah kalimat-kalimat berikut Kelombok Melati Mengadakan pengamatan Di kali berantas Ya ini Sesudah kalimat Laporan yang tepat adalah Kali berantas jernih Kegiatan Kali berantas Dilakukan masyarakat Untuk mencuci Setiap sore hari Banyak anak berenang Di kali berantas Yang cocok Ini enaknya mana Yang 29 Ini Sebentar Sebentar Satu ini ya Yang cocok Untuk sebagai awalan Ya Kelompok Melati Mengadakan pertemuan Di kali berantas B1 ini Pilihannya Kalau enggak 2 Kalau enggak 3 2 Coba kalau 3 Kegiatan dilakukan Minggu 7 Agustus Nah ini cocok ini Ya B1 3 Air kali berantas Sangat jernih Aliran kali berantas Sangat lancar Ini waksin ya Sebagai Orang kediri Pali tahu Kali berantas Kayak apa Ya enggak jernih sih ya Oke Jadi yang cocok ini Adalah Apa ini Habis 1 3 ya Habis 1 3 2 Boleh 4 Air kali berantas Digunakan masyarakat Sekitar kali berantas Untuk mencuci Ya ini memang ya Nomor 5 Setiap sore Banyak anak berenang Di kali berantas Oke Ini cocok ini Yang A aja Nomor 30 Kalimat yang tepat Untuk mengisi bagian Teks tersebut adalah Oke Musim hujan Di desaku telah tiba Jalan-jalan berdebu Kini sudah Tak tampak lagi Daun-daun Yang dahulu kusam Karena lekatnya Debu kini hijau Menyejukkan mata Ranting-ranting Pohon kini Mulai ditumbuhi Tunas baru Kilalang turut Menyembul Di antara Rormutan yang mengejau Pokoknya Seger lah ya Oke Alam di desaku Terlihat hijau Subur dan sejuk Kembali Cocok ini Penduduk desa Bersindah gurau Menyembul suasana Kurang padu Ini membicarakan lingkungan Jadi Ini kurang Saat itu Petani harus segera Ini juga kurang Pak tani harus Ini jelas Yang A Ini adalah jawaban terbaik Untuk nomor 30 Ini sudah Kita 10 nomor Ini pembahasan Nomor 21 Sampai 30 Selesai Sampai 30 Sampai 31 Terima kasih telah menonton!